Nah, kebetulan nih, Mas Yosef, saya ada pertanyaan boleh gak? Boleh, boleh. Kesejahteraan karyawan kan menjadi masalah yang sering diperbincangkan saat ini, terutama masalah kesehatan. Namun, perusahaan masih juga belum menemukan benefit yang tepat untuk mensupport masalah ini. Menurut kamu kenapa ya? Jadi, menurut saya ada tiga hal. Yang pertama adalah berkenaan dengan perbedaannya profesi perspektif daripada eksekutif dengan praktisi SDM. Jadi, menurut Global Terran Trends kami, kalau kita ngomongin eksekutif, eksekutif sudah menempatkan masalah kesehatan ini sebagai profesi nomor dua yang dapat menghasilkan return on investment. Sedangkan, praktisi SDM itu menempatkannya di nomor tujuh. Yang kedua, di sini adalah permasalahannya kadang-kadang program kesehatan ini tidak dibentuk secara holistik. Sehingga hanya mempertimbangkan salah satu aspek. Padahal, saat kita ngomongin masalah kesehatan, itu terdiri dari kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga kesehatan finansial. Ditambah lagi, kita tidak juga mempertimbangkan bahwa demografi kita itu cukup unik di dalam workforce kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah banyaknya program kesehatan saat ini belum menggunakan data, baik itu data eksternal maupun juga data internal yang belum dikumpulkan dengan baik dan juga dianalisa dengan baik. Jadi, bagaimana organisasi dapat mengembangkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan karyawan mereka ya? Jadi, sebenarnya balik lagi ke tiga hal tadi. Yang pertama adalah harus dijadikan sebagai prioritas. Kita perlu melihat bahwa program kesehatan ini bukan hanya sekedar gimmick, tapi merupakan memang bagian daripada total rewards yang akhirnya dapat membentuk employer value proposition untuk kita menarik talenta yang terbaik, kita mempertahankan talenta kita, dan juga memotivasi karyawan kita. Yang kedua, yang tadi, berdasarkan data. Data itu tidak hanya berdasarkan untuk benchmarking terhadap perusahaan pas terbaik, namun kita juga melihat secara internal apakah kita cukup holistik dalam membuat program daripada kesehatan kita. Yang ketiga, mempertimbangkan uniqueness daripada demografi karyawan kita, baik itu dari segi pendidikan, social economic background, maupun usia, kita perlu juga nantinya membuat program tentunya yang bersifat punya choice, atau juga punya flexibility, sehingga investasi yang kita keluarkan dapat menjadi tepat guna. Oke, Mas Yosef, terima kasih infonya ya. Sure, apabila ada pertanyaan nanti, please come to my office. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.